Kali ini, gue hadir dengan rekomendasi manga yang bisa kalian beli secara fisik. Hai Indogamers, para Wibu Denial, jumpa lagi bersama gue, Asura, dan kalian sedang nonton Wibu Lokal. Rekomendasi kali ini agak beda, karena gue ngerekomendasiin manga ke kalian. Jadi, manga apa aja sih yang gue harus kalian beli dan baca di rekomendasi manga part 1 dari gue? Penasaran? Tapi sebelum itu, tentunya video ini akan mengandung spoiler yang menceritakan sedikit plot di dalam mangganya. So, spoiler alert dan selamat menikmati. Teasing Master Takagi, atau biasa kita kenal dengan Karakai Juzo Takagi-san, dikarang dan digambar oleh Soichiro Yamamoto. Diterbitin di Indonesia oleh Alex Media Komputindo dengan rating 15+. Menceritakan tentang 2 orang remaja bernama Takagi dan Nishikata, yang sering jahil-jahilan, atau saling ngerjain satu sama lainnya. Ini kisah lucu banget deh. Dan gimana ya, ceritanya berasa lu pingin di posisi Nishikata, kalau lu cowok. Karena ya kapan lagi lu dijahilin cewek se-cakep Takagi, di animenya lebih imba lagi. Karena seiyunya Takashirye. Dijamin pusing-pusing dah lu kayak si Yami. Untuk harga, kalian bisa dapat dengan harga 40 ribu rupiah. Doraemon Vol. 0 Dikarang dan digambar oleh Fujiko Efujio di Indonesia, diterbitin oleh Alex Media Komputindo. Dengan rating semua umur. Untuk memperingati 50 tahun Doraemon, maka dirilis Vol. 0 yang menceritakan beberapa plot-plot awal Doraemon. Perlu cerita lagi nih soal Doraemon. Ya, robot kucing yang dikirim dari masa depan buat ngebantuin Nobita agar dapat masa depan lebih baik. Ya, gue rasa hampir semua orang udah tahu nih cerita. Dan menurut gue, manga ini tuh bagus banget. Karena di edisi spesial ini, kalian bakal dapet beberapa halaman berwarna yang jarang banget didapet di manga cetak. Belum lagi, kertas yang digunakan itu lebih bagus daripada versi cetak biasa. Dan ini beneran lebih berat dan keras. Untuk cetakannya biasanya book paper, paper book. Dan buat harganya, kalian bisa dapetin manga ini dengan harga 60 ribu. Agak mahal ya, tapi ini beneran lebih bagus kok. Record of Ragnarok atau bisa juga Shumatsu No Valkyrie. Ini digambar oleh Ajichika, skenario yang ditulis oleh Shinya Umemura, serta storyboard yang dibuat oleh Takumi Fukui. Diterbitin di Indonesia oleh Akasa, besutan MNC dengan rating dewasa. Jadi, kalo lo belum cukup dewasa, gue saranin jangan beli atau baca sih. Simpelnya, Record of Ragnarok ini menceritain turnamen art antara dewa ngelawan manusia. Ya, bisa gue bilang, sepanjang cerita isinya cuma turnamen art. Kalo lo bingung, turnamen art itu kayak apa, ya yang ada di Dragon Ball, Huntress Hunter, Bekuno Hero Academia, banyak lagi lah. Tapi manga ini fokusnya ya turnamen art, ya awalnya gue kira biasa aja. Tapi lama-kelamaan, baca story tiap tokohnya kok makin keren-keren aja. Karakter favorit gue udah keluar sih, si Sasaki Kojiro. Dan sekarang, gue lagi nunggu cetakan yang ada Jack Draper keluar. Buat harganya, kalian bisa dapetin manga ini dengan harga 45 ribu rupiah. Kanojo Okarishimas atau Ren a Girlfriend. Digambar dan dikarang oleh Reiji Miyajima, diterbitkan oleh level komik besutan LX Media Computido. Dengan rating 18+, alias ya dewasa lagi. Menceritakan tentang pemuda ampas bernama Kazuya yang habis diputusin pacarnya. Dan karena stress, dia malah ngelampiasin dengan nyewa pacar. Dan bertemulah dia dengan Mizuara Chizuru, yang adalah seorang pacar rentalan. Setelah itu, karena alasan tertentu, hidup Kazuya pun berubah. Sebenernya ceritanya biasa aja di awalnya. Cukup ngegigit, tapi biasa aja. Ya, itu awalnya ya. Karena lambat laun selaras cerita berkembang, ceritanya makin bagus. Dan gue suka banget sama Kanojo Okarishimas ini. Terus, kalian juga dapet beberapa cewek cakep di sini. Ada Chizuru, ada si Ruka, ada si Sumi, ada si Mami. Terus ada Yaemori. Dan digambarin dengan bagus oleh Miyajima Sensei. Gue yakin kalian bakal suka sama manga ini. Dan untuk harganya, kalian bisa dapetin manga Kakari ini dengan harga Rp40.000. Yaudah, itu aja keempat manga yang gue rekomendasiin ke kalian. Beli sesuai umur ya. Jangan sosokan beli khusus dewasa, ntar kalau cerita dan artnya nggak cocok, malah marah-marah nggak jelas. Untuk harga yang gue kasih tau itu harga Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa biasanya beda-beda. Tapi, kalau kalian beli di online shop, bisa dapet diskon gratis ongkir, dan macem-macem. Jadi ya dimanfaatin tuh, sebisa mungkin. Dan ya, makasih udah mau nonton video rekomendasi manga gue Part 1. Tonton video Wibu Lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lu suka. Subscribe Clean Show Studio, dan jangan lupa nyalain loncengnya juga. Biar kalian bisa cepet tau kalau gue atau Yami upload video. Follow Instagram gue, admin underscore asura, dan semua yang terlibat dalam video kali ini disini. Itu aja dari gue. Gue Asura pamit, dan untuk kalian semuanya, stay clean and sound. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax